Ya, kali ini saya akan mengetes dua antena ini ya. Ini adalah antena Venus versi yang pertama. Jadi ini saya dulu beli seharga Rp 85.000. Ya, hanya terdiri dari dua elemen ya, yaitu Driven dan Reflektor. Untuk konektornya, ya ada dua pilihan. Di sini tertulis 5V ya, artinya jika memilih yang 5V ini, harus mengaktifkan daya antena pada set-top box. Tapi jika memilih jalur yang 0V, ini tidak perlu mengaktifkan daya antena ya. Dan yang ini, ini adalah antena capung ya, dari Tanaka. Ya, sudah ada tiga elemen ya, yaitu Driven, Reflektor, dan Satu Direktor. Untuk elemennya, ia tertutup plastik semua ya, sehingga kelihatan sangat rapi. Tapi juga mencurigakan ya, artinya mungkin bahan elemennya biasa saja. Sehingga ditutup dengan plastik semua ya, biar kelihatan tidak murahan. Untuk konektornya, ia juga memakai tipe dread ya. Dan Drivennya ini cukup kecil ya, jika saya bandingkan dengan antena Venus. Jadi, kira-kira mana yang terbaik di antara dua antena ini. Kalau dilihat fisiknya, sepertinya antena capung ya, karena ia sudah memiliki tiga elemen. Tapi jangan salah, antena Venus ini juga sudah dilengkapi dengan rangkaian penguat sinyal. Tapi jika antena Venus versi pertama ini nanti kalah, saya akan upgrade antena Venus yang versi kedua ya. Sehingga imbang, jadi sama-sama tiga elemen. Untuk yang pertama, saya tes dulu ya, antena capung ini. Dan ini hasilnya. Ini gambarnya bisa tampil ya, untuk pemancar jarak 70 km. Saya cek sinyalnya, ini strengthnya dapat 48% ya. Kemudian kualitinya 34%. Ini adalah siaran Metro TV. Oke, selanjutnya saya cek untuk TVRI. Untuk TVRI juga bisa tampil. Dan sinyalnya, ini strengthnya dapat 69% ya. Kemudian kualitinya 34%. Oke, jadi ini hasil untuk antena capung. Selanjutnya, bagaimana untuk antena Venus? Ini adalah Venus versi pertama ya. Dan untuk Venus versi pertama, ternyata ini ya, TVRI gambarnya gelap. Jadi untuk sinyalnya, ini strengthnya 77% ya. Kemudian kualitinya 21%. Jadi dengan kualiti 21%, ini gambarnya belum bisa tampil. Sedangkan di muk Metro, ini juga gelap. Padahal sinyalnya, strengthnya 56% ya. Kemudian kualitinya 34%. Jadi, kurang lebih sama ya dengan antena. Sepertinya ini pengaruh dari rangkaian booster ya. Sehingga mendapatkan sinyal yang menipu. Oke, selanjutnya bagaimana hasilnya setelah antena Venus ini? Saya tambahkan satu direktur. Dan ini hasilnya. Untuk Metro, gambarnya bisa tampil. Dan sinyalnya, ini strengthnya 46% ya. Kemudian kualitinya 33%. Jadi, setelah saya tambahkan satu direktur, hasilnya kurang lebih sama ya dengan antena capung. Sedangkan untuk T-nya juga bisa tampil. Untuk strengthnya 69% ya. Kemudian kualitinya 33%. Jadi, kesimpulannya. Jika memakai antena Venus yang versi pertama. Yang hanya dua elemen. Maka ia kalah jauh ya dengan antena capung. Yang sudah memakai tiga elemen. Tapi, jika memakai antena Venus. Yang versi kedua. Yang juga memakai tiga elemen. Maka bisa dikatakan imbang ya. Tapi, untuk antena Venus versi kedua ini harganya 90 ribuan ya. Sedangkan antena capung dari Tanaka ini hanya kisaran 50 ribuan. Sehingga jika saya harus memilih. Maka saya akan lebih memilih Tanaka ya. Karena harganya lebih murah. Kemudian tampilan juga rapi. Dan hasilnya juga bagus. Oke, itu saja yang bisa saya bagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.